Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah jebakan catur yang sangat tajam dan indah. Kenapa saya katakan indah? Karena di sini jebakannya diakhiri dengan kombinasi-kombinasi yang sangat indah. Jebakan ini terjadi pada pembukaan Italia yang sangat terkenal. E4, E5, Kuda F3, Kuda C6, Gajah C4 ini adalah pembukaan Italia yang sangat tajam. Di sini langkah umum hitam ada dua. Kuda F6, Gajah C5, dan ada juga Bida Maju D6. Dan pada video kali ini saya akan membagikan kembali langkah Gajah C5. Ini adalah jawabannya yang paling penting dari hitam. Putih Rokade, Hitam Kuda F6, Putih Bida Maju D4. Hitam Gajah C6, Putih Gajah C6, Putih Gajah C5, mengikat kuda di F6. Hitam, Bida Maju A6, mengusir Gajah C6, Putih Gajah C6, putih Gajah C4, hitam Bida Maju G5, melepaskan pengikatan terhadap kuda. Nah, disini putih Bida Maju F4. Nah, sahabat catur, langkah ini sudah banyak saya bagikan pada video-video jebakan Italia yang lalu. Di sini, hitam bisa pukul gajah, bisa juga Bida G pukul F4, atau Bida E pukul F4. Nah, tapi pada video kali ini yang akan saya bagikan adalah kuda pukul Bida E4. Nah, ini juga harus sahabat catur ketahui varian-variannya. Putih F5, mengancam bidak F7, dengan benteng dan gajah. Di sini, hitam, kuda E6, menutup ancaman putih. Dan putih, mentri F3, tetap menancam mat di F7. Dan di sini, mentri E7, untuk membantu Bida F7. Putih, mentri, pukul kuda. Dan hitam, bidak pukul gajah di H4. Dan putih, kuda C3. Pada posisi ini, ada dua pilihan hitam yang umum. Benteng, benteng B8, dan bidak maju H3. Sekarang, kalau Bida maju H3, maka putih G pukul. H3, hitam, kuda, mengancam mentri. Mentri, D4, kuda. Pukul H3, skat, raja H1. Dan kuda kembali ke G5, melindungi bidak F7. Di sini, putih, kuda D5, mengancam mentri dan bidak C5 sekaligus. Dan langkah mentri, D8, sambil melindungi bidak. Di sini, putih, bidak maju D6. Dan posisi putih sangat unggul. Sambil mengancam emat dengan kuda benteng di H8. Nah, sekarang... Pada posisi ini... Seandainya benteng... Jalan KB8... Tujuannya tentu sudah jelas... Untuk memajukan bidak... Dan mengeluarkan gajah... KB... Untuk menguasai biarkonal... A8 dan A1. Itu rencana daripada hitam. Di sini... Putih, kuda D5, mengancam mentri. Hitam, mentri. G5. Juga untuk melakukan tekanan di lajur G. Putih, benteng F5, mengancam mentri. Menteri... G6. Dan di sini... Putih, mentri pukul bidak... Mengancam emat di... D7. Kalau seandainya mentri pukul benteng... Maka akan emat di... D7. Maka salah satunya langkah hitam... Kuda... G5... Menghalangi emat di... E7. Di sini... Putih... Benteng pukul bidak... Dan pilihan hitam di sini... Ada 4... Raja pukul benteng... Mentri pukul benteng... Kuda pukul benteng... Atau bidak... Maju... B5... Mengancam gajah. B5... Seandainya kuda... Kuda... B5... Maka... Menteri... E7... Skat emat. Dan bila mentri... B5... Maka kuda... Setuju... Skat... Dan mentri... sudah hilang. Sekarang jika raja kubur benteng, maka kuda staf F4, menteri hitam juga hilang. Dan yang terakhir, bila bidak maju B5 mengancam kaya, maka di sini putih sekat dengan kuda ke F6, satu-satunya dalam raja, raja D8. Di sini menteri G4 juga mengancam mat di D7. Dan langkah hitam satu-satunya kuda F3 skak, bidak pukul kuda. Dan di sini menteri wajib pukul menteri karena melihat ancam mat di D7. Putih, bidak F pukul G4 dan hitam B pukul gajah D4. Di sini putih maju D6, ancam mana penyorong bidak ke E7 skak mat. Dan di sini pilihan hitam ada dua, bidak pukul bidak atau benteng E8. Seandainya bidak pukul bidak, maka putih benteng B1 skak. Hitam terpaksa tutup pakai gajah, benteng pukul gajah, raja D8, benteng makan setuju skak, raja D8 dan benteng F D8 skak mat. Sekarang, seandainya ditutup pakai benteng E8, maka di sini terjadi skak mat yang sangat indah. Tidak maju E7 skak, hitam benteng wajib pukul E7, putih benteng F8 skak, hitam wajib tutup dengan benteng, dan benteng pukul benteng skak mat. Nah, sahabat catur, ini jimpakan Italia juga sangat penting untuk anda ketahui dan boleh anda menggunakan dalam permainan catur anda. Karena di sini jimpakannya sangat rajam dan sangat indah. Ya, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.